Halo sobat semua, balik lagi di WTML Channel Channel informatif dan edukatif yang akan memperkaya pengetahuan dan mengupgrade skill Anda Pada video kali ini kita masih berbicara seputar tutorial di Microsoft Word Dan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung persentasi di Microsoft Word 2021 Karena yang saya gunakan ini adalah Word 2021 Jadi kawan-kawan yang menggunakan Word versi di bawah tinggal disesuaikan saja ya Intinya kali ini kita menghitung persen Nah caranya bagaimana? Teman-teman lihat ada tabel saya, disini ada HNA terus PPN Yang sekarang kita mau hitung adalah PPNnya Jadi sekarang tarif PPN 11% ya Jadi kita akan menghitung 11% dari HNA Nah di atas ini teman-teman lihat ada saya tulis A, B, C, D, E, F, G Ini adalah kolom ya Karena sama tampilan atau sama fungsinya dengan Microsoft Excel ya Jadi ini kita ada mengenal juga istilah paris dan kolom dan kita juga mengenal istilah sel Nah buat teman-teman yang masih ingin tahu lebih dalam ya Bisa lihat di video saya sebelumnya tentang informasi dasar untuk perkalian atau pembagian atau penjumlahan di tabel Word 2021 Nah link videonya saya simpan di deskripsi video ini ya Oke jadi pertama kita menghitung 11% dari HNA ini ya Caranya ketika kita mau menghitung persen teman-teman arahkan dulu kursornya ke sini tabel Terus pada bagian atas pilih layout ya Nah kawan-kawan ada yang kalau tampilan awalnya layout tidak ada Teman-teman klik dulu tabelnya ya Karena ada layout sebelah luar Dia akan muncul kalau tabelnya sudah kita klik Nah seperti ini ya coba kita keluarkan Klik nah di bagian atas tidak ada layout ya Bukan layout yang disini Tapi disini ya Nah teman-teman ketika saya klik bagian dalam tabel Nah disini ada layout baru muncul Terus kita klik Pilih formula Nah selanjutnya akan tampil jendela atau dialog formula ini Teman-teman hapus dulu zoomnya Sisa akan sama dengan ya Seperti ini kita hapus Nah sekarang fungsinya cell ya Cell di layout juga berfungsi Jadi yang kita hitung ini adalah misalnya 11% dari 195 195 ini dia ada di kolom E Baris kedua Nah berarti sekarang kita ketik E2 E2 terus kali Pakai tanda bintang ya Terus buka kurung 11 per 100 Karena ini kita mau hitung 11% dari HNA ya Karena tarif VPN sekarang 11% ya Teman-teman mau masukkan 25% Atau mau menghitung 25% Berarti Tulis 25 per 100 ya Oke seperti ini baru kita tutup kurung Dan kita pilih dulu nih Misalnya hasilnya mau ditampilkan dalam bentuk desimal Ada angka di belakang komanya atau tidak Kalau tidak kita oke aja seperti ini Dan hasilnya seperti ini ya VPN atau tarif 11% dari 195 ribu adalah 21.450 Nah selanjutnya kita coba lagi untuk ini ya Yang kedua Ini kita harus gunakan Cell E3 ya Karena dia sudah pindah ke baris ketiga Ini ya Jadi kita masukkan Terus ke layout Tampilkan formula Kita hapus Terus E3 E3 Dikali Pakai tanda bintang Buka kurung Terus 11 per 100 Oke 11 per 100 Nah harus ditulis seperti ini ya Kawan-kawan Tidak bisa langsung ditulis 11% Kayak gini ya Nanti hasilnya pasti minus Atau salah lah Nah kita harus pakai 11 per 100 Baru tutup kurung Nah seperti ini ya Baru kita tutup kurung Jadi sekarang hasil dari 11% Untuk Rp 315.000 Adalah Rp 34.650 Oke kawan-kawan ya Dan teman-teman jika mau copy Rumusnya ke bawah Tekan aja Tombol F4 pada keyboardnya Tapi diarahkan dulu seperti ini Baru ditekan keyboard F4 pada keyboardnya Masih-masih Oke kawan-kawan Itu saja tutorial kita Pada kesempatan kali ini Buat teman-teman Sobat-sobat yang baru join Dan menemukan channel ini Mohon supportnya Dengan cara Tekan tombol like Subscribe Dan Nyalakan tanda loncengnya Jika Anda selalu terhubung Dengan channel ini Tetap upgrade skill Anda Dan Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton